Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya di cuaca yang sangat dingin di sore ini tema yang akan kita bahas adalah jomblo happy kita bangga jadi jomblo ya kenapa kita senang gitu ya jomblo jadi kalau misalnya kamu jangan yang jomblo yang jomblo jangan jangan apa ya wah saya jomblo gak punya pasangan tenang aja kalian ini ada beberapa hal yang membuat seorang jomblo itu bisa bahagia ya pertama no cry no crying karena disana tidak ada drama misalnya kita nunggu galau berkepanjangan kalau mau tidur langsung tidur aja gak banyak beban gak harus nunggu SMS atau nunggu WA ya atau nanya-nanya kabar tentang si dia gitu jadi kita bebas aja nah yang keduanya bisa kita bisa waktunya lebih banyak kita bisa happy-happy sama teman sama keluarga sama diri sendiri juga jadi ada me time kemudian family time itu jadi bisa lebih bermakna kamu juga bisa punya waktu untuk menggali potensi di diri kamu kamu bisa mengembangkan bakat kamu sendiri ya kemudian kamu bisa fokus pada belajar fokus pada karir ya kalau yang sudah bekerja jadi tidak terlalu banyak beban kemudian kamu juga bisa lebih banyak waktu untuk apa ya ke orang tua bisa lebih berbakti ke orang tua jadi fokus ininya bukan ke pasangan aja kemudian kalau secara ekonomis kalau jomblo itu lebih irit gitu karena kalau misalnya yang lagi apa pasangan itu kan apa senangnya kesanak kemari gitu ya jadi itu punya harga sendiri jadi perlu perlu ada pengeluaran nah kalau misalnya kamu jomblo ya lebih irit kemudian apa lagi ya tadi ada banyak waktu untuk memanjakan diri sendiri gitu kamu bisa dengan teman lebih lebih banyak waktu kemudian kamu bisa cari teman yang banyak juga tanpa harus misalnya ada kecurigaan gitu ya dari seseorang ketika kamu bareng-bareng gitu ngajak jalan tidur juga kalau misalnya jomblo itu langsung nyenyak aja gak ada beban-bebannya terus apa lagi ya pokoknya intinya kalau jomblo itu bebas waktunya lebih fleksibel tidak ada yang tidak ada yang membebani gitu ya atau tidak ada yang mengatur sebenarnya jadi segala sesuatu bisa kamu kerjakan sendiri gitu misalnya barang-barang dengan teman tidak ada yang akan melarang 6 untuk jomblo-jombloan jombloger tetap aja stay happy aja gak harus misalnya kamu sedih gitu ya oh ini gak punya pasangan nanti juga kalau segala sesuatu itu kan ada waktunya kemudian kamu yakin bahwa pasangan yang baik itu dapatnya yang baik juga jadi kalau misalnya kamu sekarang masih kosong berarti ada seseorang yang sedang menanti kamu ya mungkin itu saja ya ya be happy untuk para jomblo jangan ngeluh atau jangan misalnya tertekan gitu ya tetap aja lah jomblo itu happy ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh